Terima kasih telah menonton! Abis ini beres? Oke, kita briefing dulu sebentar Tutup dulu pintunya Ya, oke Kumpul dulu yuk Jadi ini udah jelas semuanya Terus kita akan langsung mulai aja kerja Seperti biasa, langsung dirakit Lalu kemudian nanti hati-hati dalam pengerjaan Jangan lupa hitungannya jangan sampai meleset Supaya kita gak salah ukuran-ukurannya Lalu kemudian kita kerjakan dengan cepat Ya, walaupun puasa Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bekerja Dan merenovasi rumah Melinda Putri Setuju? Saya mau komitmennya dulu Sukses! Yuk kita mulai yuk Kita mulai polain dulu aja Di atas bahan mentahnya Terus abis itu kita potong Lalu kemudian kita mulai rakit Ini saya mau coba eksperimen handle pakai ini deh Jangan pakai handle biasa ya Gimana idenya ya Pak Suri ya? Bikin U aja Pak Bikin U? Jadi kayak gitu dia ya? Oke oke 15 cm cukup gak ya? Jadi segini Bahan yang kita gunakan seperti biasa Yang mudah kita dapatkan di bengkelnya DOS Jadi kita pakai multiplex Lalu kemudian coating dengan cover putih Dan kemudian juga dibikin desainnya sesimpel mungkin Lagi ngapain Mel? Kasih makan ayam Kamu suka kasih makan ayam kayak gini? Iya Coba mana sini? Jangan dilempar gitu Sini kamu jombong Aku suka dipatok pokoknya Melinda ini memang dibesarkan Sepertinya dekat dengan alam Dia dekat dengan hewan-hewan Binatang-binatang Terus ikut ngobrol sama Melinda Dia bisa menceritakan ayamnya Eh aku mau lihat baju itu kamu dong Baju manggungnya kamu boleh gak? Aku mau soalnya nyesuaiin sama desainnya Boleh? Boleh Di kamar ya? Ke atas Yuk ke atas yuk Ini kesini ya Ya Naik ke atas lihat kamar kamu ya Akhirnya naik ke atas Terus ke kamarnya melihat koleksi bajunya Lumayan banyak Waduh Ini dia nih pasti nih Sumber-sumber deh permasalahan ya Yang berantakan-berantakan itu Oke Coba ini aku mau pilihin Mana yang bisa kita bawa ke bawah Buat digantung di bawah Coba sekarang kamu pilihin yang mana kira-kira yang bagus lagi Sama Om Iwet aku disuruh milih-milih baju untuk ditaruh di lemari bawah yang baru dibikin Jadi disitu ada island table namanya Lalu kemudian ada rak untuk menggantung baju Lalu kemudian juga saya membuat island table ini agak istimewa Karena ruangannya tidak terlalu besar Jadi saya pecah dua Ketika misalnya nanti mau dibuat satu sisi saja bisa Mau digabungin juga bisa Gitu Eh udah datang Coba sini aku bantuin Ini ntar kayak jatuh loh beneran loh Eh sini 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 Lepas Nih Sampai jumpa